Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay Girl Connect Idol RPG Jadi untuk video gameplay yang satu ini, disini Gamer School bakal bahas untuk fitur yang namanya adalah reruntuhan kuno Nah dimana untuk fitur yang satu ini, disini gue bakal bahas buat farming item coin reruntuhan Dan juga gue bakal bahas buat upgrade dari segi kuil berkatnya juga Nah kalau kalian upgrade dari segi kuil berkatnya, nanti kalian bakal dapet tambahan dari segi battle power atau MCP-nya Dan ini kalau meduga gak terlalu gede banget ya, tapi lumayan juga kalau meduga, kalau kalian bener-bener upgrade dari segi kuil berkatnya Terus disini juga ada kayak semacam skill pasifnya juga, kalau gak salah kita bakal coba cek dulu ya Dan ini dia, namanya adalah Berkat Dewi Nah untuk skill pasifnya, ini buat menambah dari segi HP lineup dari hero kalian Dan untuk yang selanjutnya disini ada yang buat tingkatin dari segi rest criticalnya juga Dan untuk selanjutnya ada lagi buat meningkatkan dari segi reduksi physical damage-nya juga dan reduksi magic damage-nya Ini buat skill pasif berkat Dewi-nya ya, kalian bisa lihat aja disini, nanti gue bakal bahas cara kalian aktifasinya itu gimana Disini juga ada berkat Dewi-nya buat attack-nya juga, bisa meningkatkan attack semua hero dalam lineup itu tambahannya adalah 6% Dan ini lumayan banget ya kalau menurut gue ya Nah kalau kalian ingin kebuka dari segi skill pasifnya yang ada disini, kalian harus menaikkan level berkat kuilnya dulu Nah level berkat kuilnya itu ada disini ya Dan ini gak kelihatan guys, untuk level ini gue level berapa ya Nanti gue bakal bahas tentang aja, tapi yang pertama gue bakal bahas dulu buat kalian farming item yang namanya adalah coin reruntuhan Nah coin reruntuhan ini kalau kalian udah dapetin banyak, nanti kalian bakal bisa beli itemnya yang ada di toko reruntuhan Jadi kalian bisa beli item banyak macam yang ada disini Nah disini untuk itemnya ini masih di borbol semua ataupun belum bisa terbuka Karena dari segi level berkat kuilnya ini gue masih levelnya mungkin masih minim-minim banget ya Kalau kalian ingin kebuka dari segi item item yang ada disini, yang ada di toko reruntuhan Kalian harus menaikkan berkat kuilnya itu mencapai level 160 lebih Kalian bisa lihat aja guys ya, disitu sudah ada terteranya Cuma yang bikin gue bingung disini tuh terteranya adalah berkat kuil mencapai LL Harusnya level ya Tapi disini tuh terteranya itu adalah LL 160 baru bisa terbuka Ini kayaknya developer salah ketik ataupun apa ya Tapi gak masalah ya Kita bakal langsung bahas aja Yang pertama kalau kalian pengen dapetin dari segi coin reruntuhan Kalian bisa masuk aja ke sini Gue bakal coba ambil dulu ya Disini gue udah dapet 4000 untuk coin reruntuhannya Kalian bisa dapetnya itu disini guys ya Namanya apa ya, gue gak lupa guys Tapi disini sudah ada terteranya ya Kalau kalian pengen ambil kalian bisa aja masuk di kayak semacam semanggi atau apa ya Kayak box itu guys ya kotak ya Kalian masuk aja ke situ Terus kalian masuk aja ke itemnya langsung Dan ini dia guys ya Kalau kalian pengen dapetin untuk coinnya ya Kalau kalian pengen dapetin coinnya ya ada disini Disini sudah ada terteranya itu berapa coin dalam satu jam buat kalian dapetinnya Nah kalau kalian pengen naikin dari segi item coinnya Kalian harus battle di menara reruntuh ya I'm sorry banget disini ada fitur yang mungkin gue belum bisa bahas Namanya adalah Guardian reruntuhan Nah kenapa gue belum bisa bahas ini Karena untuk fitur yang satu ini tuh kayak semacam battle Ataupun kayak war kalau mau dua guys ya Kalian bisa lihat aja disini ya guys ya Gue belum bisa bahas karena mungkin ini warnya kalau menurut gue sih Semua server coy Tapi disini ada teranya server 8, server 7, server 5, server 6 Sedangkan yang gue sekarang pakai adalah server 5 ya Dark itu nomor 1 Luar biasa sih Kayaknya gue bakal coba grebek ya Untuk Sultan Menurut kalian gimana guys Kalau menurut kalian ibadatnya bagus Nanti gue bakal coba grebek Kalau kalian ibadatnya ada tambahan atau menapakan Tinggal komen aja di kolom komentar ya Gue bakal coba battle dulu di menurun Tuhan ini ya Ada angka 1, 2, 3, 4 Nah angka 1, 2, 3, 4 ini adalah angka dimana kalian bakal jalan Dan kalau kalian ibadatnya bener-bener pengen jalan disini Kalian harus tau ya guys Langkahnya itu biar dapetin itemnya Jangan sampai langkah kalian itu ketika kalian main di menurun ini salah langkah ya Kalau kalian salah langkah aja kayaknya kalian gak bakal bisa dapetin item sih Kita bakal coba lihat ya Kalau gue masuk satu langkah kayak gini Kalau gue masuk ke dua langkah seperti ini Kalau gue masuk ke empat langkah seperti ini Kalian bisa lihat Kalau mau gue masuk ke sini Ya kayak gini guys ya Gue bakal coba masuk ke yang dua langkah dulu Gue bakal coba masuk ke sini Kalian langkah yang langkah Klik aja Nanti orangnya gue bakal coba battle sih Oke Berkat para dewa Bergema di telengamu Di runtuhan CP team Semakin kuat Oke berkat runtuhnya nambah guys ya Oke gak masalah Udah Oh kayak gini Ini dia guys ya Disini ada Raja Iblis Final Oke Oh battle powernya luar biasa sih 4.210.000 Wow banyak guys Ini kalau 4.210.000 Berarti 4 jutaan ya Untuk battle powernya ya Dari sini ada latihan diknya juga Ini gue harus bikin line upnya Dan gue udah bikin semuanya guys ya Kalian bisa lihat aja disini Dan ada formasi dari segi cerminannya juga Ini ketika kalian battle ya Ini udah gue pasang juga Kalau bisa kalian juga pasang ya Nah dulu Gue lupa nih Belum pasang Dewi nya guys ya Gue sampe lupa Belum pasang Dewi Kita pasang Dewi dulu Yang ini Udah belum belum Ini kita pasang lagi Yang ini juga gue pasang lagi Kayak gini guys ya Kita pasang dulu Oke kita simpan Sudah Disini ada kelas main sementara Dan disini untuk kelas mainnya Gue baru masuk di 497 ya Karena gue jarang banget ya Buat mainin yang satu ini Tapi gak masuk Kita bakal coba bahas aja Nah untuk kesempatan aksinya Gue ada 9 kali Dan untuk maxnya itu Sampai 200 kali ya Oke gue bakal coba main lagi Ini apa guys Berlatih tadi dengan hero pemain lain Buktikan kemampuanmu Oke Ini Tidak dulu Ini 3 3 gue masuk ke kotak ya Kalau ini gue dapet item guys Kayaknya gue bakal coba masuk ke 3 aja ya Gue bakal coba Lewatin aja Nah kita bakal coba ambil Dapet apa sih Aduh Dapetnya kayak gini doang Tapi gak masalah ya Gue dapet summon ya Gue dapet summon Dan kita bakal coba masuk lagi Ini 1 1 dapet Oh 1 battle guys Kalau 4 4 kosong ya Aduh Aduh kayaknya gue salah langka guys Gue salah langka sih Sumpah Ini gue salah langka banget ya 1 2 3 4 Oh nanti lawannya kesini ya Gimana yaudah Gak apa-apa guys ya Kita ambil 1 aja Ini kayaknya gue bakal battle Bener kan gue bakal battle guys Oke Efraksi musuh kayak gini Kok ambil sama kayak gue sih Bentar dulu guys Lah ini sama coy Oh iya cermin ya guys Kalau gak salah tadi kan cermin ya Lawannya sama It's okay lah guys Kita bakal coba battle Oke Ini bisa gue percepat Oke Gak bisa gue percepat guys Jadi kita bakal coba Tunggu buat battle nya ya Jadi seperti ini ya guys Buat battle di Rondon Tuhan kuno Oke Ntar dulu Ntar dulu Gue bisa menang kagak ini Kayaknya gue bisa menang sih Lawannya cerminan sendiri coy Oke Oke Tenang aja ya Untuk dari segi hero nya Udah ada yang masuk Di primitive Untuk hero gue 1 guys Ya Penguasa saja Udah masuk ke primitive 1 Dan ini bener lagi Untuk 2 hero Gue bakal tunggu lagi Yang pertama adalah ini guys Kazunoha dewasa Sama Gondair Bener lagi bakal masuk ke primitive Kita bakal coba lanjut lagi Masuk ke 4 Nah bener kan Kalau masuk ke 4 Gue bakal masuk ke Guardian T30 Oke Gak apa-apa guys Kita bakal jalan ya Nah ini ya Kita bakal coba battle Aduh Guys kayaknya gue kalah sih guys Kalau battle disini guys Tapi kita bakal coba aja ya Kita tenang aja guys Gak masalah Kalau kalah ya Mau gimana lagi guys Tentang dulu Ini kayaknya gue Ah gue gak bakal kalah Kayak gini Tapi battle polenya Gila banget sih ya Oke 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 Ini masuk wanna ping semua nih Kalau wanna ping gue menang Menang Tenang aja gue menang Oh bener kan Gue bakal paham Menang guys ya Gue bilang apa guys ya Menang guys ya Oke Kita bakal coba lanjut lagi Baru awal-awal Menang guys Senang aja Nanti kalau tingkatannya Udah lebih tinggi Bakal lebih susah Oke Menang Nice Good job Good job Dapet fragment 6 Dan dapet Ini guys ya Harta runtua Nah ini itemnya Berguna banget Nanti buat kalian Nikatin Dari segi level Yang namanya Kalau gak salah Kuil berkatnya Nanti gue bakal coba Lihatnya dulu guys ya Nah kita bakal Oh masih Masih guys Ternyata aksinya Gue masih bisa main lagi Tapi disini Kita bakal coba kembali dulu Kita bakal coba masuk Di kuil berkat Disini gue bakal coba Buat dapetin item dulu Ini yang namanya Adalah Harta karun Runtuhan Ini bisa gue beli Di toko tenang aja guys Yang ada disini Nah ini kalau kalian pengen Dapetnya harta karunnya ya Gue bakal coba beli Maksimal berapa sih Oke Gue banyak banget coy Jangan banyak-banyak guys ya Cukup 6 aja Gak usah banyak-banyak Oke Sudah ada 12 ribu Gak masalah Gue bakal coba upgrade Nah jadi kayak gini doang guys Buat kalian upgrade ya Oke sudah gue up Tapi ini levelnya Gak kelihatan ya Guys Ini kenapa untuk levelnya Gak kelihatan guys Gue bingung sih Nah disini gue baru masuk Di level 3 ternyata ya Oke oke Baru masuk di level 3 Nah kalau kalian pengen tau Untuk levelnya Kalian cek aja Yang kayak semacam tanda Ini guys ya Apa ya Kayak Acapan besar Oke Nah jadi kalian bakal tau Untuk levelnya itu berapa ya Kita bakal coba kembali dulu Gue bakal coba battle lagi Buset lah Ini banyak banget guys Yang harus gue battle Oke pertama gue ambil 1 dulu Gue dapetin hadiah Nice Ambil dulu guys Hadianya Lumayan dapet ya Dapet itemnya guys ya Jadi kalau kalian pengen dapetin Jadi kalau kalian pengen dapetin harta Untuk kalian bisa battle aja disini 2 ya Oke Ini kalau gue masuk 1,2,3 Aduh 4 4 nanti bakal masuk kesini ya Oke gak masalah Biar dapet semuanya guys Oke Gue bakal battle disini Gue gak bisa mempercepat ya I'm sorry banget ya Ini gue gak bisa dipercepat sama sekali Aduh Dewinya belum gue pasang Aduh guys Dewinya belum gue pasang Sumpah sih Tapi ini bisa menang ya Sakit 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 Lumayan lumayan Menang aja Untuk bowen air ini Tahan sama racun guys Bowen air ini Teng yang bener-bener Tahan sama racun banget ya Dia bisa menang sih Menang aja Oh Digeser lagi Nakal down Menang Menang aja Menang Santai santai Menang Angka 3 kesini Gue bakal masuk ke angka 4 ya Jadi biar langsung dapet ya Oke Nah ini dia Gue dapet jam pasir 1 jam Lumayan Oh dapet Coin runtuhan Nice Ini 3 Oh 3 langsung guardian Oke gak masalah Betul guys Betul guys Disini guys Tapi ini gue gak bisa dipercepat guys Aku masih mengalahkan 30 guardian Terus Dan level mencapai 80 Oke Oh jadi level 5 gue harus sampai 80 guys Baru bisa Oke mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini Semoga aja kalian suka Kalau kalian ada tambahan Ataupun yang lain Kalian bisa langsung aja Komen di kolom Komentar guys ya Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like Komen yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk video gameplay yang satu ini See you next time Sampai jumpa Bye bye Yeay